Sebetulnya Rasa itu Gelombang juga kok Kamu merasa sedih Ya kan Kemudian Kok tiba-tiba Hormon melatonin Memberintahkan hormon yang lain Seluruh Ini kan Proses cara kerja Menghasilkan hormon Adrenokonikotropik Namanya Ya Adrenokonikotropik Itu dari Kelenjar Hipofisis Yang ada di Globes interior Otak kita Itu bekerja Itu mesin Ya Nggak pakai kalimat Nggak pakai bahasa Itu sudah pakai gelombang Sudah kerja internal Itu sudah otomatis semuanya itu Ya Yang apa Itu kan Itu kan Perasaan sedih Yang kamu rasakan Itu langsung Diterjemahkan oleh Organ tubuhmu Kok masih Nggak paham juga Ya Kemudian Kita Melihat Seseorang Cantik Cerita seksi Langsung Ya Hormon yang Memeco Bangkit Yang Kira seksual Ya Membangun Imajinasi Sehingga kita Bersawat Sampai kita Nggak tahan Menahan diri Sampai Memperkuasa Memperkuasa Perempuan itu Itu kan Bekerja secara Cepat Dan ukurannya Pada saat yang sama Nggak ada jedah Waktu Begitu Dongol Lihat bokongnya Nongol Wah Klojot Nggak tahan Ya Itu kan Itu kan Kamu rasakan Dan langsung Diterjemahkan Oleh tubuhmu Sendiri Sampai Darah pun Berdesir Kan begitu Bayangkan Bila mengalami Ketegangan Nah Lalu Selama ini Apa ya Bahwa Sesungguhnya Kenikmatan Yang Kamu Rasakan Itu Sebetulnya Rasa Kalau Sekarang begini Saya katakan Kenapa Makanan Harganya Berbeda Beda Karena Rasanya Berbeda Beda Cewek Juga Berbeda Beda Karena Kecantikannya Berbeda Beda Ya Lalu Bener 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 Semacam itu Jadi artinya Bahwa Bahwa Kebahagiaan Sendiripun Sesungguhnya Rasa Bukan logika Bukan materi Mana yang Lebih Senang Lebih Bahagia Apakah Tidur di Springbed Apa Di Kelasa Bodol Belum Tentu Springbed Tergantung Rasanya Ketika Hati Merasa Sedang Bahagia Ya Di Kelasa Bodol Ya Nyaman Di Springbed Apalagi Iya Nah Makanya Rasa Kebahagiaan Pada Puncaknya Itu Digamparkannya Allah Mala Ainun Roat Wala Uzun Samiat Wala Khatara Al Kalbi Basar Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Siapapun Yang Tidak Pernah Terdengar Oleh Teringat Siapapun Dan Tidak Pernah Terbesit Di Hati Siapapun Ini Puncak Rasa Yang Luar Biasa Sehingga Semuanya Hilang Jadi Kalau Kita Tidak Mengkaji Rasa Kita Sama Dengan Satuan Sama Dengan Binatang Iya Ya Kalau Kambing Enggak Dorwusan Iya Kan Kalau Kita Kan Ya Kalau Kambing Enggak Bisa Membedakan Lidah Manusia Saja Ini Ini Tau Enggak Kalau Permen Rasanya Manis Maka Di bagian Lidah Mana Yang Merasakan Manisnya Itu Di Tengah Kalau Kecut Gimana Ini Bagian Belak Di Bagian Samping Ya Kalau Sepat Ini Sudah Dibikin Oleh Semakan Rupa Dan Mengapa Kita Tidak 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 Mengerse Macam Itu Jadi Kebahagiaan Orang Belumah Tangga Bukan Persoalan Cantik Tidak Cantik Kemesraan Yang Kau Bangun Sempurna Atau Tidak Nggak Ada Urusan Kok Iya Kan Oke Kita Katakan Suaminya Kerja Di Jakarta Seminggu Sekali Pulangnya Ketemu Dan Banyak Teman-teman Kita Yang Kerja Di Jakarta Seminggu Sekali Damai Nggak Ada Persilingkuhan Di Salah Setia Sini Setia Kenapa Karena Sekalipun Hanya Seminggu Sekali Tapi Hubungan Seksualnya Sangat Berkualitas Dan Sempurna Cukup Seminggu Sekali Juga Daripada Tiap hari Mangan Agar Wala Beli Seperti Itulah Ini Realita Kita Ngajir Realita Ajalah Kan Gitu Jadi Nanti Sampai Kepada Masalah Fisik Sampai Kepada Pikiran Juga Telinga Juga Merasakan Lagu Everything I Do Dinyanyikan oleh Brian Adam Yang langsung Dengan Dilakukan oleh Siapa Hope Namanya Oleh Oleh Ente Belum Ya Lain Cintanya Hambar Telinga Tidak Bisa Dibohongi Dan Suara Manusia Sealam dunia Tidak Ada Yang Sama Ada Gelombang Tertentu Yang Tidak Bisa Ditiru Sekalipun Tidak Melihat Orangnya Saya Sedang Memjalan Mata Ada Orang Ngobrol Nah Ini Suaranya Yang Benuh Dari Suaranya Kita Kenal Karena Tidak Ada Orang Suaranya Sama Telinga Kita Mata Kita Merasakan Lukisan Itu Tergantung Kepada Kemampuan Kita Apresiasi Terhadap Karya Seni Kalau Matanya Kita Mata Bilok Melihat Lukisannya Lejokon Lukisan Picasso Kini Gambar Apa Cik Ya Memang Belum Belum Tidak Pernah Dibangun Rasa Seni Matanya Itu Gak Paham Saya Stel Simponi Beethoven Saya Lagi Menikmatinya Lagi Apa Ngak Nek Kek Begitu Radio Obrol Bodol Gabra 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 Telinga Saya Bungang Situ Anggat Tanggut Anggat Tanggut Cik Gimana Ini Beda 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 Nah Makanya Ketika Orang Tidak Mampu Merasakan Apa Yang Saya Rasakan Memang Urusan Apa Emang Gue Pikirin Ya Orang Bertanya Apa Enaknya Di Hutan 40 Hari Lalu Saya Merasakan Nikmat Gimana Urusan Apa Begitu Orang Paham Akhirnya Kan Ceritanya Lain Makanya Rahasiatis Ini Tidak Menjadi Persoalan Besar Sesungguhnya Terima 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 Dibuka Sebab Itu Analogic Bahwa Kita Bekerja Untuk Diri Kita Sendiri Lalu Minta Upah Sama Allah Ilmu Dari Mana Itu Anda Bikin Rumah Untuk Diri Anda Sendiri Lalu Minta Bayaran Sama Saya Masuk Akal Enggak Ada Orang Maspal Jalan Selur Saya Dia Datang Bawa Perol Pak Minta Dibayar Yang Kerja Maspal Jalan Yang Nyuruh Sapa PO Ya Sama PO Kok Masaya Yang Saber Tukang Yang Kerja Di Pondok Logikanya Masuk Kalau Begitu Tolong Tafsir Dibuka Lagi Ayat Sok Bunyinya Gimana Ayo Kita Urit Sekarang Sapa Sato Apa Artinya Maksudnya Apa Apapun Kebaikan Yang Kamu Lakukan Untuk Dirimu Sendiri Kamu Akan Dapati Di Sisi Allah Hal Bukan Untuk Dirimu Sendiri Apa Yang Kamu Lakukan Yang Semuanya Untuk Allah Akan Ketemu Di Sana Nyong Nabungnya Di BRIJ Masa Nambilnya Di BSM Itu Makanya Terjemahan Al-Quranto Itu Perlu Dikoreksi Lagi Ya Sehingga Seringanya Menyesatkan Iya Apalagi Terjemahan Kitab-kitab Terjemahan Saya baca Bahasa Arabnya Paham Baca Terjemahannya Tidak Paham Kemana Ngomongnya Ya Itu Begitu Ya Karena Bahasa Arab Itu Coba Sampaikan Bahasa Arabnya Jangan Sampai Nanti Kita Menjadi Salah Tafsir Dan Itu Sangat Mungkin Karena Ketika Bahasa Itu Diterjemahkan Ada Kelawanan Itu Terjadi Distorsi Distorsi Karena Persoalannya Terminologi Persoalannya Ada Struktur Bahasa Persoalannya Sense Of Language Logic Of Language Ideologi Ideologinya Apa Itu Semuanya Sekarang Begini Oke Oke Kita Saya Bahwa Tidak Mungkin Bahasa Arab Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Itu Persis Tidak Mungkin Bahasa Arabnya Begini Bahasa Indonesia Terjemahkan Dalam Bahasa Arab Ketika Kita Balikkan Dalam Bahasa Indonesia Lagi Beroboh Bahasa Indonesia Gitu Jadi Dulu Ali Pergi Ke Pasar Sok Gimana Bahasa Arabnya Sok Ali Pergi Ke Pasar Ya Ali Ila Sok Saya Terjemahkan Ali Sedang Pergi Ke Pasar Sok Saya Jadi Maning Ali Sudah Pergi Ke Pasar Saya Tidak Mengatakan Sudah Tidak Sedang Ali Pergi Ke Pasar Ali Adalah Orang Yang Pergi Ke Pasar Balik Mana Ke Sejen Berarti Tidak Pas Bahasa Arabnya Ali Dahibun Ila Sok Bahasa Limcahnya Dimangkanya Ali Pergi Ke Pasar Dahabah Ali Ila Sok Ali Pergi Ke Pasar Ila Sok Dahabah Ali Ali Pergi Ke Pasar Ali Dahabah Ila Sok Ali Pergi Ke Pasar Ya Dhabu Ali Semuanya Coba Lima Alternatif Bahasa Arabnya Ali Dahibun Ali Ali Dahibun Sok Ila Sok Pasar Pasar Lincahnya Bahasa Indonesia Ali Pergi Ke Pasar Sampai Nggak Mungkin Indonesia Ke Pasar Pergi Ali Nggak Ada Bahasa Indonesia Boleh Ke Pasar Ali Pergi Ila Sok Dahabah Ali Bener Ali Betul Ada Masalah Disitulah Menjadi Persoalan Paham Itu Makanya Jadi Singenakema Baka Kanda Agamaku Langsung Ngomong Arabelah Berjelas Kayak Gitu Jadi Saya sendiri Ini Tadi Apa Namanya Ceramah Saya Tadi Yang Ada Satu jam Ya Ada Satu jam Kalau Saya Menyebabkan Sarap Paling Sepuluh Menit Selesai Ya Kalau Saya Menyebabkan Dengan Sarap Sepuluh Menit Selesai Nggak Perlu Satu jam Ya Itu Ya Karena Masih Diurai Jadi Sama Sekali Tidak Ada Pertentangan Sebab Bagaimanapun Kita Menggunakan Setandar Logika Ketika Terjemahan Itu Menimbulkan Makna Yang Menyimpang Maka Ya Harus Kita Ulangi Terjemahannya Itu Hanya Persoalannya Jadi Allah Berjanji Nanti Apapun Yang Kau Lakukan Di Dunia Ini Kalau Kalau Memang Itu Untuk Allah Akan Kamu Dapatkan Di Sisi Allah Itu Bisa Kalau Tidak Ya Persumah Sudah Sekarang Kita Mungkin Salah Paham Kita Merasakan Disuruh Allah Ternyata Allah Tidak Nyuruh Nanti Kita Kan Di Diklarifikasi Di Cross Cek Di Hadapan Allah Nanti Ya Allah Aku Bikin Mesjid Mana Pahalanya Tidak Ada Kenapa Merekat Ambil Catatannya Sini Betul Betul Bikin Mesjid Kenapa Ini Karena Dia Dipecat Jadi Ketua DKM Sakit Hati Akhirnya Bikin Mesjid Lagi Untuk Menunjukkan Kehebatannya Jadi Mesjid Ini Siapa Orang Banyak Bersaudakah Diklarifikasi Ditulisnya Adalah Kejahatan Kita Bertanya Malaikat Kenapa Memang Iya Kan Saya Iya Kebaikan Yang kau Sebar Itu Itu Adalah Ranjau Ranjau Yang Kamu Pasang Untuk Memperbudak Orang Dengan Kebaikan Mo Ternyata Tukang Ngucap Ngucap Pakan Orang Serak Kelalen Baduk Sekarang Kita Serak Yang Seperti Mau Dibayat Oleh Allah Najis Teman Itu Makanya Jadi Itulah Makanya Kembali Irodah Tadi Itu Merupakan Salah Satu Benteng Yang Luar Biasa Menyesatkan Kita Iya Ternyata Semua Yang Kita Lakukan Bukan Untuk Allah Untuk Diri Kita Sendiri Kita Kawin Ada Nggak Yang Niat Ibadah Jujur Ba Ayo Barang Yang Enak Ya Iya Setelah Ternyata Tidak Mendapatkan Keenakan Itu Akhirnya Ngelus Dada Masya Allah Salah Satu Ciri Bahwa Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Kalau Bukan Untuk Allah Percayalah Kita Akan Mengalami Kekecewaan Perumkan Otak Tolongi Jadi Saya Punya Alat Bukti Bahwa Itu Semua Kebaikan Bukan Untuk Allah Karena Saya Mendeteksi Ada Kekecewaan Dalam Dirimu Kalau Begitu Kekecewaan Datangnya Adalah Dari Kebaikan Kebaikan Dari Dari Dari